Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan channel saya pada video kali ini saya akan mereview atau membahas tentang piston kit Borup ya khususnya untuk piston jenis Borup dari pabrikan Kawahara Racing mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan pabrikan Kawahara ya piston yang cukup lumayan bagus kualitasnya dan harganya juga lumayan ini nanti saya bahas ya ini rencana besok mau saya isikan ke blok Karisma ya yang mau saya borup karena saya ada pesanan borup blok Karisma ya teman-teman ya dan dia meminta pistonnya menggunakan Kawahara diameter 63 mm ya teman-teman ya ini adalah piston Kawahara diameter 63 mm pinnya pin 13 Hai dan ini nama PT yang mendistribusikan ya Kawahara ini pabrikannya negara membuat adalah Taiwan ya dan diimpor serta didistribusikan oleh PT Panca Linggarjaya ya Tangerang Oke kita buka dalamnya teman-teman ya ini pakai tandanya isinya seperti ini teman-teman ya piston ring pen piston serta pen clip ya untuk pistonnya ini cukup tebal dan untuk domnya masih cukup tinggi teman-teman ya dan ini besok masih kita sesuaikan ya karena untuk kita pasang di Karisma pasti ini perlu penyesuaian antara ketinggiannya ya ini pistonnya ya piston 63 mm pin 13 ya dan untuk ring Kawahara ini menggunakan merek Rik ya atau Riken Corporation ya Rik ini ring yang cukup bagus Rik ini ada dua macam teman-teman ya setahu saya ada Rik yang pabrikan Japan serta Rik yang dari Thailand ya cuma dalam satu paket Kawahara ini satu paket piston kit Kawahara ini ya ini Riknya yang dari Japan teman-teman ya maafin teman-teman ya mungkin agak ngeblur ya ini Rik yang asli dari Japan teman-teman ya karena Rik ini ada juga yang dari Thailand ya besok Insya Allah akan saya review ya antara Rik yang dari Japan dan Rik yang dari Thailand ya ini piston ini besok saya mau pasangkan ke blok Karisma ya sekarang coba kita sesuaikan dengan piston Karisma yang aslinya ya beberapa selisih ketinggiannya antara piston Kawahara yang bore up ini dengan piston Karisma yang aslinya ya ini piston Karisma yang asli teman-teman ya sekarang kita coba masukkan kedua piston ini ya kita kasih pen dan untuk selisihnya cukup lumayan tinggi ya teman-teman ya masih ada sekitar 2 mili besok untuk penyesuaian bagian pinggir sini ya ini kita besok sesuaikan bagian pinggir kita bubut sekitar 2 milimeter dan untuk domenya ini nanti kita sesuaikan dengan kubah yang akan dipasang di bloknya ya yang jelas untuk ekor piston masih ya ekor pistonnya aman ya untuk ketinggiannya hampir sama hanya perbedaan pada ketinggian bagian atas ini perlu dibubut bagian sisi ini sekitar 2 milimeter ya namanya piston bore up yang ini kan masih bisa dipakai di beberapa jenis motor ya teman-teman ya jadi ini bukan khusus kentuk Karisma jadi kita masih perlu penyesuaian lagi ya oke teman-teman ya jadi bagi teman-teman yang mau bore up blok motor ya yang mau menggunakan piston Kawahara ini untuk Karisma bisa untuk Jupiter bisa ya masih bisa untuk beberapa jenis motor kita tinggal proses penyesuaian bagian atas ya karena ini bisa diperuntukkan untuk berbagai jenis motor khususnya untuk yang pen 13 ya namun ini besok saya pakai untuk Karisma ya oke teman-teman ya semoga informasi tentang piston kit Kawahara ini bisa membantu teman-teman yang mau bore up atau sedang mencari merek piston ya khususnya piston bore up merek Kawahara ini cukup rekomen bagi teman-teman yang mau bore up motor ya karena kualitas tidak dirakuan lagi dari pabrikan Kawahara ya dan untuk ring pistonnya RIG ini tidak usah teman-teman ragu kan lagi ya ini cukup bagus kualitasnya ya oke teman-teman ya semoga video ini masih bisa membantu dan bermanfaat saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh